Tembako bagi masyarakat Temanggung sudah menjadi bagian dari harga diri masyarakat Temanggung. Temanggung ini, 70% warganya adalah petani. Dan 70% dari yang 70% itu, itu petani Tembako. Jadi Tembako itu sudah mentradisi di Temanggung seharusnya ratusan tahun yang lalu. Sehingga Temanggung pun sekarang dinamai sebagai kota Tembako. Karena emang di sini adalah penghasil Tembako. Mata penjaharan utama petani adalah menanam Tembako. Jadi Tembako bagi masyarakat Temanggung itu sudah bukan lagi menjadi bagian dari ekonomi masyarakat. Bukan hanya menjadi bagian dari budaya masyarakat. Tapi Tembako bagi masyarakat Temanggung sudah menjadi bagian dari harga diri masyarakat Temanggung. Kalau Tembakunya bagus, harganya bagus, rasa percaya diri masyarakat juga tinggi. Sebagai masyarakat Temanggung, masyarakat Tembako. Nah, kita berharap Tembako Temanggung ini semakin hari nanti semakin bagus. Dengan harga juga semakin bagus. Sehingga harkat dan martabat petani Temanggung juga semakin bagus. Besar sekali. Karena Tembako Temanggung itu dalam satu tahun kita bisa menghasilkan sekitar 12 ribu ton. 12 ribu ton pemasukannya bagi petani sangat-sangat besar. Hitungannya tiap tahun pasti grafiknya naik turun ya. Tapi itu di Temanggung itu, kalau tembakonya bagus seluruh sektor ekonomi bergerak. Bergerak semuanya. Jadi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung adalah kita ingin mendampingi para petani dalam menjalani masa-masa sulit ini. Karena petani lokal, tembako lokal sekarang terjepit oleh berbagai kepentingan. Dan terjepit, terpepet oleh berbagai propaganda. Baik propaganda anti-merokok, pro-kesehatan, maupun terjepit oleh kepentingan para pemodal besar yang mengimpor tembako dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Temanggung akan selalu mendampingi para petani dalam melewati setiap masa sulit seperti ini. Gara-gara ada tembako impor, biaya industri mengembangkan rokok-rokok tertentu yang membuat selera konsumen rokok jadi berubah, yang tidak lagi mengkonsumsi rokok kretek. Kalau rokoknya bukan rokok kretek, rokok mil dan rokok putih, sudah jelas nggak pakai tembako lokal. Kalau selera konsumen berubah ke arah mil dan ke arah rokok putih, maka kretek bisa punah. Maka kita perlu menjaga agar rokok kretek tetap berjaya di negeri ini. Karena rokok kretek itulah yang khas Indonesia. Yang rokok kretek ini jelas-jelas menggunakan tembako lokal. Dan industri rokok kretek inilah jelas-jelas yang menghidupi para petani lokal. Saya ingin, saya ingin minta kepada pemerintah pusat agar cukai terhadap rokok-rokok yang berasal di tembako impor itu dinaikkan. Sementara cukai dari tembako rokok-rokok yang menggunakan tembako petani lokal, kalau bisa malah diturunkan. Ini konkret nih pembelahan terhadap petani lokal, pembelahan terhadap tembako lokal. Kalau disamakan, lama-lama rokok kretek bisa hilang. Masyarakat Temanggung jangan ada perayaan peringatan anti rokok dan lain-lain lah di Temanggung. Temanggung, semua kawasan di Temanggung bebas untuk merokok. Kecuali kawasan pendidikan dan rumah sakit tentunya ya. Selain itu bebas untuk merokok. Kita daerah tembako, kita daerah rokok. Dan rokok menjadi bagian dari harga diri masyarakat Temanggung. Terima kasih telah menonton!